Intro Sahabat inspirasi dimanapun anda berada Allah bersumpah demi waktu karena waktu sangatlah penting bagi kehidupan manusia dan mu'min secara khusus terutama diantaranya waktu asar kenapa waktu asar? karena ini waktu evaluasi setelah seharian kerja waktu duha kita sudah memplaning maka asar adalah evaluasi dan untuk agenda di esok hari maka manusia yang sukses adalah manusia yang memiliki agenda dalam hidupnya dan dia berani untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja yang telah dilakukan Umar bin Khotob berkata intropeksi dirimu sebelum kamu diintropeksi dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita menemukan hadis Nabi Muhammad SAW tentang waktu ini gunakan lima perkara sebelum datangnya lima ghinaka kobla fakrika kayamu sebelum miskinmu syihataka kobla sakomika sehat sebelum sakit syababaka kobla haromika muda sebelum tua farogoka kobla suhulika lapang sebelum sempit hayataka kobla mautika hidup sebelum mati maka seluruh manusia yang tidak bisa menggunakan waktu Allah sebut mereka rugi innal insana lafi khusrin sungguh manusia berada dalam keadaan rugi karena Allah telah memberi kepada si kaya dan si miskin satu hari 24 jam si pintar dan si bodoh satu hari 24 jam yang beriman dan yang tak beriman satu hari 24 jam agar 24 jam bermanfaat maka kita masuk kepada inti dari pembahasan kita bagaimana menggunakan waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman bagaimana kerugian yang sesungguhnya innal khusrol haqiqiya huwa hirmanuh an khidmati rabbihi jadi kerugian yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak bisa melayani Tuhan tidak bisa menjadi pelayan bagi Allah dengan melayani sesama umat manusia wa'amal bawaki wal hirman wa'anil jannah sementara kerugian berikutnya ketika manusia ketika manusia tidak bisa masuk surga wal wukuk, finnar dan mereka berada di keabadian neraka untuk mencapai kebahagiaan jangan masuk dari self-certification justru langsung masuk kepada God certification bagaimana membahagiakan Allah karena ketika kita mencapai kebahagiaan Allah subhanahu wa ta'ala maka customer kita akan terbahagiakan dan diri kita pun akan terpenuhi kebahagiaannya karena kebahagiaan itu given from God kebahagiaan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak merugi manusia harus menggunakan waktu untuk mencapai kebahagiaan hakiki diantaranya yang pertama beriman yang kedua beramal soleh sholat yang ketiga nasihat dalam kebenaran atau nasihat dalam iman dan yang keempat sabar kita masuk firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir pada surat al-asur ayat ketiga kecuali orang-orang yang beriman yang kedua mengerjakan kebaikan yang ketiga saling menasihati dalam kebenaran atau dalam iman yang keempat saling menasihati dalam kesabaran kita mulakan bagaimana cara melayani Allah dan melayani sesama melalui empat koredoor penggunaan waktu yang maksimal ini kita mulakan dari yang pertama beriman beriman Nabi Muhammad SAW bersabda senantiasalah kamu memperbaharui iman di hati kamu lalu sahabat bertanya bagaimana kami memperbaharui iman wahai Rasulullah senantiasalah kalian menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah suburkan iman kita dengan zikrullah walaupun terkesan pertama ini adalah ucapan lisan tapi kalau dihayati ini menjadi kekuatan dan ucapan batin bahwa La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah La hawla wala kuwata illa billah tiada daya tiada kekuatan kecuali datangnya dari Allah hasbun Allah wa ni'mal wakil cukuplah Allah dan Allah sebaik-baik penolong kita inna lillahi wa inna ilaihi roji'un kami milik Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah dalam kondisi sakit fa'idha mariyotu fahuwa yashfin kalau aku sakit dialah yang menyembuhkan Allahumma antas syafi tiada kesembuhan kecuali datangnya kesembuhan darimu ini semua adalah kekuatan iman sehingga segala pencapaian dinikmati dengan penuh rasa syukur segala bentuk kegagalan diucapkan diistirjakan berserah diri tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tinggi hati kalau berhasil tak juga berkecil hati kalau gagal karena dia tahu bahwa keberhasilan dia bersumber berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kekuatan iman menggunakan hidup kita dengan memperbanyak zikir dan mencerdaskan wawasan spiritual adalah cara terbaik menggunakan waktu itu tangan bekerja hati mengingat lisan berzikir berkata berkata berkata